Halo teman-teman super user video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install MySQL 5.5 di Ubuntu 18.04 secara default MySQL database yang tersedia di repository Ubuntu 18.04 itu MySQL 5.7 dalam beberapa kasus yang saya temui dari client dia ingin deploy aplikasi yang pakai MySQL tapi versinya harus 5.5 jadi downgrade dari repository Ubuntu 18.04 tadinya kalau install langsung itu 5.7 yang jalan ini harusnya install 5.5 untuk install database 5.5 ini di Ubuntu 18.04 kita harus lakukan secara manual manualnya seperti apa kita download MySQL nya lalu kita ekstrak dan lakukan beberapa konfigurasi baik sebelum mendemokan instalasinya menyiapkan dulu server untuk demo nya VPS pakaiannya Ubuntu 18.04 oke server nya sudah siap kita login SSH ke server nya kita update dulu setelah update selesai oke sekarang kita lanjutkan kita download dulu MySQL nya download MySQL sudah selesai sekarang kita lanjutkan dengan membuat group dan user dengan nama MySQL oke setelah itu file yang telah di download tadi file MySQL yang di download formatnya tadi target Z itu kita kita ekstrak atau uncompress kita uncompress dulu oke setelah di uncompress kita pindahkan ke ke usr usr local sekaligus terus merename mysql mysql kita 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 ubah ownership nya ke pemilikan file dan foldernya menjadi user dan group MySQL ini semua diubah oke jadi bukan bukan root lagi ke menjadi user MySQL kita lanjut install paket kita lanjut install paket dependensi dulu ini kita install ok ok setelah itu kita jalankan script instalasi db ok ok sudah ini pastikan menjalankan perintah ini berada di dalam folder usr local MySQL nah ini tadi folder script di dalam itu ada MySQL install db selanjutnya kita copy file konfigurasi untuk mycnf setelah itu kita copy file konfigurasi untuk service nya ok kita lanjut kita beri password untuk user root nya disini password nya rahasia jadi nanti login root pakai password nya kemudian kita membuat symbolic link file ini ini lokasinya ke sini setelah selesai kita restart dulu ubuntu nya baik setelah restart kita login kembali ke server langkah selanjutnya kita mengaktifkan service nya kita jalankan oke lalu kita cek status nya oke ini status nya aktif running sampai disitu oke gak ada masalah kita sekarang uji coba login dengan user root root pakai password password nya yang tadi kita set oke berhasil login ini server nya 5562 kita coba tampilkan database oke kita coba bikin database oke berhasil oke jadi seperti itu cara install database mysql secara manual di ubuntu disini pakainya mysql 5.5 untuk versi lain cek di link ini dan dilakukan di ubuntu 18.04 sekian tutorial kali ini selamat mencoba selamat mencoba